guys guys penghubungan penghubungan cowok yang penting subscribe kalau tidak ntar digigit cacing oke dadah assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kandang los bujonegoro channel edulur dewe channel lewang deso channel sederhana tapi semoga suatu saat nanti bisa menjadi channel yang sukses dan bermanfaat untuk kita semua amin oke bosku pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya mereview kandang kita kandang kita di samping rumah ya kita lihat kandangnya benar-benar di samping rumah lahannya juga sangat terbatas nah beginilah penampakannya jadi kalau malam kita masukkan ke sini ya lalu kalau pagi kita umbar di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 4 ruangan ya kita sekat-sekat karena emang usianya berbeda-beda agar tidak tarung ini kemarin hasil cross kita yang kita beli dari kandang peleret magelang kemarin kita beli 20 ekor sekarang sisa 16 ekor yang 4 ekor meninggoy ini 5 ekor betina semua kita pisahkan karena lebih kecil usianya mungkin di bawahnya ya usianya di bawahnya 5 ekor betina semua yang ini 11 ekor 2 betina 9 jantan ini jantan jantan betina jantan jantan betina yang ini 4 ekor perkiraan jantan semua yang putih 2 ekor mungkin jantan semua sepertinya jantan semua dan ini untuk ayam kita ayam jawa putih mulus benar-benar disamping rumah ya lahannya juga sangat terbatas tapi kita maksimalkan selanjutnya di ruang kedua sama ya jadi ini untuk kandangnya kalau pagi kita umbar tepakan kita kasih jagung ini yang tetasan pacek ini pacek ini kemarin tetasan kedua 8 ekor 8 ekor perkiraan jantan cuma 2 ekor yang 6 ekor betina usianya sekitar 3 bulan tetasan tanggal 13 november 2022 ya hampir 3 bulan bahkan seadanya jagung campur polar nah untuk yang betina 6 ekor jantan 2 ekor perkiraan selanjutnya ini ada kamar ketiga ini adiknya adiknya ini usianya 1 bulan lebih ini ada 9 ekor petasan pacak tadi segisu dan biang ini biang lisa posisi sulam berhenti produksi ya kita kurung dulu sehingga kita lepaskan biar bungunya tumbuh dengan maksimal jadi kondisi kandang kita seperti ini ya benar-benar di samping rumah lahan yang terbatas tapi kita mencoba maksimalkan untuk hasil yang lebih istimewa dan ini ada pacak calan pacak ya belum pernah kita gunakan untuk pacak ini yang dulu hilang akhirnya berhasil kita temukan kembali Alhamdulillah masih rezeki ini satu saudara ya sama yang bawah ini yang kemarin semat kita review ekor lidi dari tombok antifam dendr bahkan juga sama jagung jagung giling untuk selanjutnya ini masih kosong ya rencana mau kita bersihkan dulu kita tata agar bisa maksimal untuk kita gunakan oke mungkin sekian dulu video kita kali ini tetap semangat dalam peternak maksimalkan lahan yang ada sesuaikan juga kapasitas ya sesuaikan juga populasi dengan kapasitas kandang kita jangan terlalu memaksakan buat yang berminat mungkin bisa diangkut ini borong 9 ekor 350 ribu saja perkiraan banyak jantannya ini ya usia 1 bulan lebih tetasan tanggal 1 Januari 2023 pas tahun baru oke mungkin sekian dulu apabila ada pertanyaan ataupun request konten atau mungkin ingin sharing-sharing tentang pengalaman seputar dunia ternak bisa tinggalkan di kolom komentar oke saya akhiri salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati